Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel senak sejenis P.U. Syed sokong jananek bina pusat tafes pesan jangan nilai halal dan haram rezeki artes sebelum nak tonton lebih lanjut di sebelum subscribe to subscribe dulu ya dan aktifkan botol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni wasa dia maklum mengenai pelakon dan pengacara jananek yang baru-baru ni ada berkongsikan mengenai perancangannya untuk membenah sebuah pusat tafes di kampung Bukit Kencil Simpor, Kedah Kata Jana, pusat tafes yang diberi nama komplek tafes dan anak yatim Nurul Janah tu menelan kos kira-kira 6 juta ringgit dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun Menurusi hantaran dalam laman IG, Jana turut memuat naik video melawat tapak pembinaan pusat tafes berkenaan serta berdoa agar proses pembinaan berjalan dengan lancar Bagaimanapun ada netizen kurang senang dengan cara pemakaian Jana yang dikatakan agak petat serta tak sesuai ketika melawat perkenaan Netizen tu memberikan teguran agar Jana melonggarkan sedikit pakaiannya tu bagi menghormati pelajar tafes Dalam pada tu, ramai juga yang mendoakan impian serta niat murni Jana untuk membina pusat tafes tu dipermudahkan Sementara tu, niat baik Jana atau nama sebenarnya Nurul Janah Munir untuk membina sebuah pusat tafes dan anak yatim menggunakan pertikaian dalam kalangan netizen Mereka mempertikaikan sama ada boleh atau tak Jana meneruskan niatnya tu dengan menggunakan duit hasil titik peluhnya sebagai anak seni Menjawab persoalan tersebut, pendawan bebas PUSED atau nama penuhnya Syed Muhammad Bakri Syed Ishak berkata Bahawa manusia tak berhak menilai tentang halal dan harap pendapatan seseorang Malah PUSED menyokong tindakan aktris tu dalam melakukan amal kebajikan sebegini Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan betul locengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni Pertamanya kita patut bersyukur golongan artis mula sedar untuk membuka tempat pengajian Al-Quran Nabi Muhammad ada menyebut sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran Orang yang membina tempat juga termasuk dalam golongan tersebut Asasnya dia buat kerana Allah dan bukan untuk mendapat nama Dia juga membuka peluang kepada masyarakat untuk menyumbang dan mengumpul pahala Bukan bidang kita untuk mempertikaikan hasil kerja dia Niat dia hendak buat perkara itu sangat baik dan kita harus beri sokongan Semoga niat tersebut akan mengubah hidup dia dan juga sahabat-sahabat yang lain Jana sebelum ni berkongsi satu hantaran di laman Instagram miliknya Di mana dia bertanya pendapat orang ramai adakah duit hasil kerjanya selama ini adalah satu sumber yang haram Melihat kepada komen-komen negatif terhadap usaha jana itu Pew Shed berharap agar netizen bertenang dan bersikap lebih matang Kita kini hidup dalam masyarakat netizen yang mudah meneluarkan fatwa tanpa ilmu Orang hanya menilai daripada latar belakang seseorang itu dan boleh bercakap apa sahaja daripada sudut zahir Mungkin perbuatan jana ni untuk berhijrah dan dia sebagai seorang public figure boleh menarik ramai lagi orang untuk melakukan perbuatan yang sama Kepada netizen, bawalah bertenang Kalau benda buruk nak kecam, takkanlah perkara baik begini pun nak kecam juga Kita kena berfikiran matang Apa yang dia nak lakukan adalah perkara halal Melahirkan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu adalah besar ganjarannya jelasnya Terima kasih telah menonton!